Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua Semoga semua makhluk hidup baik Terima kasih sekali teman-teman yang sudah didir Terima kasih yang sudah menyata saya Terima kasih yang masih setia nunggu live saya Saya sangat berterima kasih sekali Kepanikan-kepanikan membuat kita kadang-kadang ketakutan Jadi kadang-kadang kita bingung harus seperti apa dan bagaimana Membuat saya tidak bisa berpikir lebih panjang lagi tentang keadaan Jadi saya bersyukur sekali Sebelum saya menyapa kalian semua Saya mencoba yang terbaik dan saya mampu Saya bisa untuk tidak panik Jadi saya nggak tahu harus ngomong apa lagi Intinya adalah harus sabar penuh Jadi Instagram saya sudah balik Dan untuk sementara memang tidak begitu banyak yang saya akan post Jadi semoga teman-teman bisa memaklumi Untuk saat ini saya lebih fokus untuk tetap ke YouTube, Facebook Instagramnya tidak begitu fokus ya Sekali lagi tidak begitu fokus dengan Instagram Jadi kalau teman-teman mau nonton lebih baik memang di Facebook dan YouTube Jadi SMS pastinya banyak sekali Karena kemarin saya agak sedikit panik Saya agak sedikit khawatir ya Kemarin masih namanya orang panik ya mbak Suami saya bilang Kenapa kamu begitu panik kan? Tidak Sebenarnya kan nggak ada uangnya di situ Kenapa harus panik? Bukan masalah uangnya Saya bilang karena Kalau sampai Instagram itu untuk menipu orang Betapa jahatnya saya Betapa dosanya saya Karena saya yang menghalang-halangi sendikat-sendikat itu untuk menipu Ternyata mereka bisa menipu dengan cara Mengambil Instagram saya Itu orangnya berada di Sulawesi Jadi saya benar-benar khawatir ya teman-teman Jadi kemarin itu saya tidak main-main Saya benar-benar khawatir Apa yang saya khawatirkan adalah Karena itu melibatkan orang banyak Jadi bukan masalah Instagramnya bisa kembali atau nggak Tapi itu adalah sebuah tanggung jawab Di mana disitulah tempat informasi Dan disitulah teman-teman pastinya akan mengira bahwa saya itu lagi jualan HP Atau jualan emas atau jualan apapun Itu yang saya khawatirkan Jadi bukan khawatir Instagram saya dipakai orang atau seperti apa Jadi saya bisa katakan bahwa hampir 75% orang yang jualan di online Yang jualan di online dengan kata-kata murah di obral Ataupun karena Anda adalah pengikut lama Jadi bisa dimurahkan Itu sebenarnya saya bisa bilang 75% adalah bohong Jadi 75% orang yang jualan online Dengan mengatakan murah, cantumkan KTP Dan identitas kalian itu 75% bohong Jadi kalau kalian ingin membeli HP Atau membeli apapun Di media sosial Dengan mengatakan barang itu murah Bisa dibilang 75% bohong Jadi kalau yang 25% benar itu nggak Jangan komplain sama saya Saya cuma ingin mengungkapkan bahwa Di media sosial Di media sosial Jika mereka jualan Jualan murah, emas, ataupun HP 75% itu adalah penipuan Kenapa? Karena mereka mengambil dari Dari ngehack Ini loh Ini sebagai bukti bahwa Jangan mudah percaya Kalau itu adalah Facebook teman kalian Jadi kalian seringkali tiba-tiba dipinjemin uang Di inbox oleh teman kalian Terus minta uang Itu kalian kira teman kalian Karena disitu adalah foto-foto teman kalian Tauliknya semua Karena mereka baca Dari inboxan kalian Karena itu jika kalian Jika kalian Melihat SMS Instagram teman kalian Yang tidak wajar Sebaiknya berhati-hati teman-teman Jadi Miss daripada banyak korban Nggak mbak Tapi bisa saya ambil sudah Saya bisa ambil lagi Karena Dari perjuangannya Mas Uyaku Yang lapor ke Polda Langsung menyelidiki posisi Ada di mana Sudah bisa saya ambil mbak Jadi Juga dari Bu Nuri Yang dari Dari Lebanon itu Sempat Bantu saya ngambil Untuk verifikasi Media Jadi Sudah bisa saya ambil Instagramnya sudah Saya ambil Jadi buat teman-teman Nggak Instagram saya sudah Saya ambil lagi ya Jadi Nggak 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 Itu Emang nggak ada suaranya ya Di itu Sorry ya Soalnya rumah saya Ada pengetesan Alaram Jadi Di rumah saya Ada pengetesan Alaram Jadi saya minta maaf ya Di tempat saya Ada pengetesan Alaram Jadi mungkin Suaranya agak Kering-kering Kering-kering Gitu ya Saya minta maaf Jadi Teman-teman Jangan mudah percaya Di media sosial Khususnya HP-HP Teman kalian Yang di-hack ya Saya belum Absen dulu ya Nanti dulu ya Karena apa Ini kenyataannya Jadi Jangan mudah percaya Di media sosial Teman kalian Tiba-tiba Minta kiriman uang Minta ini Minta itu Itu nggak ada ya Benar ya Teman-teman ya Kenapa Karena saya sendiri Sudah mengalaminya Saya sendiri Sudah mengalaminya Tiba-tiba Media saya Di-hack Media saya Di-hack Dan mereka langsung Jualan Belum sampai Satu jam Di-hack Tiga admin Langsung Tiga orang admin Langsung Memegang Instagram Saya Ini pengalaman Secara pribadi Jadi Tiga admin Saya Itu tiba-tiba Langsung Mengambil Aleh Jadi tiga orang Mengambil Aleh Instagram Saya Setelah saya Ambil Saya kelihatan Semua Dan Mas Uyak Yang langsung Memberitahukan Posisi mereka Ada di Sulawesi Ini sangat Ngeri Sekali Karena itu Buat kalian Semuanya Yang tiba-tiba Di SMS Teman kalian Sendiri Dan ngomong Bahwa mereka Butuh uang Mereka ngutang Dululah Atau kecelakaan Ini Kecelakaan Itu Tolong Jangan Dipercaya Media sosial Hari ini Sangat mudah Sekali Di-hack Media sosial Hari ini Mudah Sekali Diambil Aleh Oleh orang Apalagi Kalau kalian Diiming-imingi Kalau kalian Buka link Ini Akan Mendapatkan Ini Atau Mendapatkan Itu Jadi Untuk saat Ini Instagram Saya Saya Amankan Saya Pegang Sendiri Jadi Admin Saya Yang ada Di Indonesia Saya Tidak Megangin Untuk Sementara Ini Jadi Biar Tenang Dulu Keadaannya Pasti Admin Saya Juga Khawatir Atau Bahkan Takut Atau Seperti Apa Saya Kurang Tahu Karena Pastinya Mereka Khawatir Karena Saya Tidak Khawatir Dengan Apa Yang Ada Cuman Saya Khawatir Ada 22.000 Orang Di Situ Akan Ketipu Oke Ada Halo Halo Kenapa Mbak Ini Disini Saya Mau Kenapa Minta Bantuan Apa